Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan aku ya Oke di video kali ini aku mau berbagi tips ya teman-teman Berbagi bagaimana caranya atau langkah selanjutnya Mengajukan monetisasi ke pihak youtube teman-teman Nah semua orang pasti udah tau ya persyaratan youtube itu apa aja Oke saya akan bahas semua ya Persyaratan youtube itu adalah 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ya teman-teman Itu kita dikasih waktu dalam jangka 1 tahun atau 12 bulan teman-teman Tapi banyak ya sekarang banyak caranya Biar bisa cepat Nggak usah sampai nunggu setahun baru monetisasi ya teman-teman Nunggu kayak lama banget ya penasaran-penasaran bagaimana bagaimana Dan pokoknya seru ya Oke selanjutnya setelah kita mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu Kita diarahkan untuk mengajukan monetisasi ke pihak youtube Dan bagaimana caranya ada caranya ya teman-teman Caranya agar setelah kita mengajukan monetisasi channel kita youtube kita itu cepat di approve atau cepat dibalas atau cepat Pokoknya cepat di respon oleh pihak youtube ya Ada caranya ya teman-teman Jadi kali ini di video kali ini Aku ingin berbagi tips Caranya agar bisa cepat diterima pihak youtube teman-teman So jangan skip ya video aku Ikuti terus ya Biar tahu bagaimana caranya Apa saja langkah yang harus kita jalani agar cepat Alhamdulillah kemarin aku mengajukan monetisasi itu Kurang lebih Kurang lebih pokoknya ya Nggak sampai 15 jam ya teman-teman Nah dalam jangka 15 jam itu Alhamdulillah aku udah keterima Udah dibalas Kayak gitu ya seneng banget Misalnya udah berjuang 3 bulan Aku berjuang Wah 3 bulan ya Bener aku berjuang selama 3 bulan Jadi alhamdulillah Semua persyaratan menutup itu Sudah aku dapati Jadi aku langsung mengajukan monetisasi Dan aku pakai langkah ini Langkah ini juga aku dapat dari teman-teman ya Jadi aku coba Dan alhamdulillah prosesnya memang G2 banget teman-teman Bener-bener oke banget ya Aku Di waktu Hongkong ya Soalnya aku berada di Hongkong Waktu Hongkong itu Jam 2 Jam Aku mengajukannya itu Jam 10 malam Itu pertama kali Pertama ya Yang kedua jam 11 malam Dan yang ketiga jam 12 malam Teman-teman Nah aku mengajukan itu 3 kali Jadi alhamdulillah Yang ketiga kalinya itu Paginya aku bangun ya Sekitar jam Sembilanan Kayak gitu ya Sudah dapat email Bahwa Youtubeku diterima Dan bisa menghasilkan uang Alhamdulillah Walaupun sekarang Saya jalani itu Bener-bener Gak seindah Para artis Para senior-senior Yang Gajinya ratusan puluhan juta Satu jelan ya Teman-teman Seperti saya ini sih Ibarat saya ini Sampingan aja Kalau enggak Enggak sibuk Atau Kalau enggak ada kerjaan Baru saya pegang HP Kayak gitu ya Soalnya Aku juga kerja Ikut orang Jadi Enggak bisa Station 24 jam Itu Stay Terus Pegang HP itu Saya enggak bisa ya Mungkin saya pegang HP itu Satu Satu jam Atau malam Kalau udah masuk Kamar Baru aku pegang HP Kayak gitu Mungkin Antara jam 11 Sampai jam 2 Kayak gitu Ngantuk ya Aku tidur Kayak gitu ya Teman-teman Aku Santai aja Enggak Kayak Teman-teman yang lain Bisa Itu adalah Pekerjaan mereka Aku anggap Ini adalah Pekerjaan Sampingan aku Soalnya Aku Aku juga Sedang kerja Dan Punya Gaji Sendiri Juga Alhamdulillah Ini Aku mau Youtube Gini Untuk Siapa tahu Nanti Kalau aku Sudah pulang Ke Indo Sudah Sudah Enggak Kerja lagi Di Hongkong Aku bisa Meneruskan Atau Aku bisa Menjalannya Di Indo Walaupun Jadiku Kecil Pokoknya Hitungan Sen-sen Tapi Pelan-pelan Lama-lama Sedikit-sedikit Itu Akan Kedepannya Nanti Mudah-mudahan Bisa Lebih Sedikit Oke Teman-teman So Ikuti Ya Ikuti Video Aku Bagaimana Caranya Mengajukan Masukkan Ke Pihak Youtube Agar Bisa Cepat Di Aprop So Kita Ke Tutorialnya Oke Kita Masuk Ke Google Chrome Ya Teman-teman Di Google Chrome Sini Kita Masuk Ke Dashboard Kita Ya Tunggu Sampai Soalnya Disini Lagi Hujan Agak Lelet Ya Jadi Agak Lambat Kayak Gitu Kita Tunggu Sampai Tampilan Dashboard Kita Keluar Ya Nah Seperti Ini Oke Sebelum Kita Mengajukan Monetisasi Kita Dulu Ya Teman-teman Beranda Dashboard Kita Apakah Ada Komentar Spam Atau Ada Harakaya Gitu Oke Kita Masuk Disini Komentar Kita Klik Komentar Nah Di Komentar Sini Apakah Ada Apa Namanya Ada Komentar Spam Atau Komentar Yang Nggak Bisa Diterima Oleh Pihak Youtube Ya Kemudian Kita Klik Kemungkinan Spam Nah Jadi Kalau Ada Komentar Spam Yang Seperti Ini Atau Ada Komentar Yang Nggak Bisa Diterima Youtube Ini Kemarin Alhamdulillah Aku Lolos Sih Nggak Nggak Ada Masalah Ini Jadi Aku Nggak Hapus Kayak Gitu Oke Selanjutnya Kita Biarkan Nah Kalau Ada Mungkin Disini Pasti Ada Pemberitahuan Di Kemungkinan Spam Ini Ada Berapa Komentar Spam Kayak Gitu Nah Kita Bisa Hapus Dulu Semua Itu Kita Bersihkan Setelah Dihapus Kita Menuju Ke Setting Teman-teman Di bawah Pojok Kiri Sini Kan Ada Setting Dan Di bawahnya Itu Ada Tanda Seru Nah Kita Klik Tanda Seru Itu Nah Setelah Tanda Serunya Itu Dikelik Makanya Maka Kita Akan Diarahkan Ke Kirim Masukan Teman-teman Nah Kirim Masukan Ini Sini Kita Isi Dan Tulis Ya Nah Isinya Seperti Apa Nanti Saya Kasih Contoh Ya Teman-teman Soalnya Ini Saya Sudah Monet Jadi Ini Tidak Bisa Kebuka Kayak Gitu Ya Tetap Seperti Ini Jadi Dia Ini Cuma Sekedar Cara Panduan Ya Untuk Agar Bisa Cepat Di Aprop Ketika Monet Ya Oleh Pihak Youtube Nah Setelah Itu Setelah Kita Tulis Dan Selanjutnya Kita Screenshot Ya Nah Disini Ada Apa Namanya Petunjuknya Ya Setelah Itu Kita Kirim Teman-teman Nah Setelah Dikirim Kita Tunggu Satu Jam Kemudian Oke Kita Kembali Ke Dashboard Ya Nah Nah Setelah Kita Kirim Pertama Itu Jam 10 Malam Atau Jam 11 Malam Jam 12 Malam Ya Teman-teman Kenapa Jam Segitu Nah Karena Di Amerika Itu Jam Kerja Youtube Itu Jam Kerja Youtube Itu Pagi Di sana Ya Teman-teman Jadi Oke Kita Kembali Ke Beranda Ya Nah Begitulah Caranya Langkah Selanjutnya Yang Harus Kita Lakukan Agar Channel Kita Cepat Di Approach Dan Cepat Dibalas Youtube Teman-teman Sub Mudah-mudahan Ya Teman-teman Yang lain Cepat Dapat Termonetisasi Biar Punya Penghasilan Oke Terima kasih Ya Teman-teman Sudah Mengikuti Video Aku Itulah Pengalaman Aku Selama Tiga Tiga Bulan Setelah Ini Teman-teman Jadi Aku Masih Banyak Belajar Belajar Dan Belajar Masih Banyak Pokoknya Mau Nyetting Ini Itu Semuanya Disetting Biar Viewers Nambah Sayangnya Viewers Aku Masih Kecil Jadi Pendapatan Aku Kecil Soalnya Aku Juga Soalnya Aku Juga Nggak Pegang HP 24 Jam Teman-teman Aku Itu Sambil Kerja Disini Ikut Orang Jadinya Apalagi Aku Jaga Anak Dua Jadi Sangat Sedikit Aku Punya Waktu Untuk Pegang HP Lama-lama Jadi Sebisa Mungkin Mungkin Waktu Aku Banyak Pegang HP Itu Malam Teman-teman Kalau Udah Malam Di Atas Jam Jam 11 Itu Baru Aku Bisa Pegang HP Dan Bisa Saling Sub Sama Teman-teman Nah Itulah Pengalaman Aku Bagaimana Aku Cepat Diterima 15 Jam Udah Diterima Udah Dibalas Sama Pihak Youtube Teman-teman Dengan Caraku Seperti Itu Semoga Bermanfaat Ya Teman-teman Silahkan Kalau Ada Komen Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Di Komen Video Aku Kalau Aku Bisa Jawab Insya Allah Aku Bisa Jawab Dan Kalau Aku Bisa Berbagi Insya Allah Saya Akan Berbagi Semoga Semoga Sukses Selalu Semoga Apa Yang Kita Lakukan Ini Amanah Insya Allah Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi Di Video Aku Selanjutnya Mungkin Video Selanjutnya Tentang Masakan Atau Tentang Hal lain Tentang Mungkin Tentang Bagaimana Negeri Hongkong Soalnya Memang Aku Ada Di Hongkong Jadi Aku Bisanya Merequest Tentang Bagaimana Di Hongkong Kayak Gitu Oke Terima Kasih Dadah